Di tata surya, ada sebuah dunia yang sering terlupakan. Ia kecil, panas, dan berada sangat dekat dengan matahari. Tetapi di balik ketidakpopulerannya, Merkurius menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana rasanya jika kita pergi ke sana? Apakah mungkin kita bisa bertahan hidup di planet dengan suhu yang begitu ekstrim? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan ke Merkurius dan mengungkap keanehan planet kecil ini. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya. Diameternya hanya sekitar 4880 km, lebih kecil dari beberapa bulan di tata surya, termasuk Ganymede dan Titan. Tapi jangan tertipu oleh ukurannya. Jika kita bisa melihat ke dalam Merkurius, kita akan menemukan bahwa sekitar 85% volume planet ini adalah inti logam, menjadikannya planet dengan inti terbesar dibandingkan ukuran totalnya. Para ilmuwan masih bertanya-tanya, apakah Merkurius dulunya lebih besar, tetapi kehilangan lapisan luarnya akibat tabrakan besar di masa lalu? Dan ada satu fakta lagi yang menarik. Merkurius tidak memiliki bulan atau cincin. Tidak seperti bumi yang memiliki bulan, atau bahkan Mars yang memiliki dua satelit kecil, Merkurius berputar sendiri tanpa pendamping di angkasa. Tetapi, jika kita ingin pergi ke Merkurius, seberapa jauh jaraknya? Jarak antara bumi dan Merkurius bervariasi, tergantung posisi orbitnya. Tetapi, rata-rata sekitar 77 juta kilometer. Untuk membandingkannya, perjalanan ke bulan hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari, sementara perjalanan ke Mars bisa memakan waktu 6 hingga 9 bulan. Jadi, berapa lama kita bisa mencapai Merkurius? Dengan teknologi roket saat ini, perjalanan ke Merkurius membutuhkan sekitar 3 hingga 7 tahun. Mengapa begitu lama? Karena kita tidak bisa langsung menuju Merkurius. Jika kita hanya meluncurkan roket lurus ke sana, kita akan tertarik oleh gravitasi matahari dan kehilangan kendali. Jadi, wahana luar angkasa harus melakukan manuver gravitasi dengan mengorbit matahari beberapa kali agar bisa masuk ke jalur yang tepat menuju Merkurius. Inilah alasan mengapa wahana Messenger membutuhkan 7 tahun untuk sampai ke Merkurius, meskipun sebenarnya planet ini terlihat begitu dekat dengan matahari. Dan di bawah matahari yang menyala terang ini, permukaan Merkurius mengalami salah satu suhu paling ekstrim di tata surya. Jika kita mendarat di Merkurius, hal pertama yang kita lihat adalah kawah-kawah besar yang tersebar di seluruh permukaannya. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang cukup untuk melindungi dirinya dari hantaman asteroid dan komet. Akibatnya, permukaannya dipenuhi kawah akibat tabrakan benda luar angkasa selama miliaran tahun. Tetapi ada satu hal yang mengejutkan di planet yang begitu dekat dengan matahari, kita justru menemukan es yang tersembunyi di kutub utara dan selatan. Bagaimana bisa? Karena Merkurius memiliki hampir tidak ada atmosfer. cahaya matahari tidak bisa menyebar dengan baik. Ada beberapa kawah di kutubnya yang tidak pernah terkena sinar matahari, dan disanalah es air dapat bertahan selama miliaran tahun. Namun, bagi manusia, Merkurius tetaplah dunia yang sangat berbahaya. Gravitasi Merkurius hanya sekitar 38% dari gravitasi bumi. Artinya, jika kita berjalan di sana, kita akan merasa lebih ringan, mirip dengan pengalaman berjalan di Mars. Tetapi, ada bahaya yang lebih besar. Tanpa atmosfer yang cukup, tidak ada perlindungan dari radiasi matahari yang mematikan. Jika kita berdiri di permukaan Merkurius tanpa perlindungan yang tepat, kita akan langsung terkena paparan radiasi yang sangat tinggi. Di siang hari, suhu bisa mencapai 430 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan timah. Tetapi, begitu matahari terbenam, suhu langsung turun drastis hingga minus 180 derajat Celcius. Lebih dingin dari malam di Antartika. Suhu ekstrem ini terjadi karena Merkurius tidak memiliki atmosfer tebal untuk menahan panas atau menyebarkan suhu secara merata. Jadi, jika suatu hari manusia mencoba menjelajahi Merkurius, kita harus memiliki teknologi yang bisa bertahan dalam perubahan suhu yang sangat ekstrim ini. Di bumi, atmosfer menyebarkan panas dari siang ke malam, membuat suhu lebih stabil. Tetapi di Merkurius, hampir tidak ada atmosfer. Sehingga saat matahari bersinar, permukaan langsung terbakar. Dan saat malam tiba, semua panas menghilang ke ruang angkasa. Dan tanpa atmosfer yang cukup, Merkurius juga tidak memiliki cuaca. Tidak ada hujan, angin, atau badai seperti di bumi. Tidak ada awan yang bergerak di langit. Tidak ada perubahan musim. Jika kita berdiri di Merkurius, kita akan melihat langit yang selalu hitam, bahkan saat matahari bersinar terang. Merkurius benar-benar dunia yang sunyi, dan tak berubah selama miliaran tahun. Jika kita ingin membangun koloni di Merkurius, di mana tempat terbaik untuk melakukannya? Kutub-kutubnya mungkin menjadi pilihan yang paling masuk akal. Dengan es air yang tersedia, kita bisa menggunakan teknologi untuk mencairkannya dan menghasilkan oksigen serta air minum. Namun, karena perbedaan suhu yang ekstrim dan radiasi tinggi, manusia tidak bisa tinggal di permukaan terbuka. Dan satu hal lagi, tanpa bulan yang mengorbit Merkurius, tidak ada gaya gravitasi eksternal yang bisa memengaruhi pasang surut atau menstabilkan rotasi planet ini. Jadi, meskipun Merkurius lebih dekat ke matahari dibandingkan Mars, planet ini jauh dari ideal untuk ditinggali manusia. Selama ini, hanya sedikit wahana yang dikirim untuk meneliti Merkurius. Wahana Messenger dari NASA berhasil mengorbit Merkurius pada tahun 2011 dan mengungkap banyak fakta mengejutkan, termasuk keberadaan es di kutubnya. Saat ini, Baby Colombo, sebuah misi gabungan antara Eropa dan Jepang, sedang dalam perjalanan menuju Merkurius. Misinya adalah memetakan permukaan planet ini dengan lebih detail daripada sebelumnya, serta mencari tahu bagaimana Merkurius terbentuk. Tetapi, apakah suatu hari nanti manusia akan benar-benar pergi ke sana? Dibandingkan Mars atau bulan, Merkurius tidak menawarkan banyak keuntungan bagi eksplorasi manusia. Namun, jika kita ingin memahami bagaimana planet terbentuk dan bagaimana kondisi ekstrim bisa bertahan di dekat matahari, Merkurius adalah laboratorium yang sempurna untuk penelitian di masa depan. Merkurius adalah planet yang penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, ia adalah dunia yang kecil, panas dan sepi. Tetapi di sisi lain, ia menyimpan banyak misteri yang bisa membantu kita memahami tata surya lebih dalam. Jadi, meskipun Merkurius tidak seterkenal Mars atau Venus, planet kecil ini tetap menjadi bagian penting dari perjalanan manusia dalam menjelajahi luar angkasa. Semoga semakin menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.